Tadi kita kocor langsung seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini tidak masalah dia. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, kawan-kawan, menggunakan pupuk-pupuk organik. Nah, inilah pupuk cair organik yang kita bikin, kawan-kawan. Halo, kawan-kawan. Kembali lagi dengan saya, Ardana PT. Pada hari ini, kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Dan ini merupakan tanaman cabai di lahan kedua. Dan ini merupakan tanaman cabai merah keriting, kawan-kawan. Kita menanam cabai ada beberapa jenis. Salah satunya cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Nah, khususnya di tanaman cabai merah keriting ini, kita akan hari ini melakukan pengocoran. Nah, dengan sistem melakukan pengocoran, karena situasinya saat ini memang sangat panas luar biasa, musim kemarau, kawan-kawan, untuk menyelamatkan tanaman agar tumbuhnya tidak kerdil dan pertumbuhannya maksimal atau normal, maka kita harus melakukan perawatan yang extra. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan, ikuti terus videonya, jangan di-skip, agar tidak gagal paham bahan-bahan apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pengocoran tanaman cabai merah keriting ini, agar seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak pertumbuhannya kerdil, dan bisa menjadi maksimal, dan nanti khususnya di pasir pembuahan, itu menjadi buahnya sangat lebat dan subur, kawan-kawan. Sebelum kita melakukan pengocoran, kawan-kawan, kita lihat dulu kondisi tanaman cabai keriting yang kita tanam seperti ini. Ini di tempat kita tadi malam ada hujan gerimis, kawan-kawan, sehingga kondisi lahannya tidak terlalu panas, jadi tanahnya atau silokannya kelihatan ini agak basah-basah sedikit. Nah, kita memanfaatkan momen-momen seperti ini, karena kalau melakukan pengocoran memang bagus kondisi lubang di sini, arus basah, kawan-kawan, sehingga penyerapan pupuknya lebih sempurna. Nah, khususnya tanaman ini kurang lebih usianya baru 6 HST, kawan-kawan. Di usia 6 HST ini tanaman sudah cukup subur seperti ini, karena kita menggunakan pupuk kandang, kawan-kawan, dan ini merupakan lahan bekas, kawan-kawan. Nah, bisa dilihat, kita bambu-bambunya kita tidak cabut, dulunya di sini kita tanam cabai rawit kaliber, kawan-kawan. Nah, videonya sudah sering kita buatkan, nah, kita cabut cabai rawit kalibernya, kita tanam di sebelahnya saja, di tempat lubang pupuk susulan dulu. Nah, tetapi di lubang ini, kita memberikan pupuk kandang kotoran sapi yang sudah dipermentasi dan kita ayak sangat halus. Jadi, dengan demikian, tanamannya sangat cepat sekali menjadi besar seperti ini. Jadi, pemberian pupuk kandang itu sangat perlu, khususnya di musim kemarau. Tapi, dengan catatan yang sudah matang atau sudah dipermentasi, agar nanti tidak bermasalah ke depannya, agar tidak diserang oleh jamur seperti busuk batang, layu pusarium, ataupun bercak daun. Nah, sehingga walaupun di usia 6 hari, tanamannya sudah besar seperti ini, walaupun pada waktu nanam ini sangat luar biasa, panasnya, kawan-kawan. Nah, sistem yang kita lakukan waktu penanaman, maaf kita tidak bisa buatkan video, karena situasi, kondisi yang panas sekali. Nah, pertama, kita isi setiap lubang ini pupuk kandang, kotoran sapi yang sudah dipermentasi dan kita haluskan, itu kurang lebih 3 sendok makan per lubang. Nah, seperti itu. Setelah diisi dengan pupuk kandang, kita langsung melakukan pengocoran dengan menggunakan, yaitu kalha, kalsium asam humat kita gunakan, yaitu 3 sendok makan, kita kocor per lubang ini 100 mili, yaitu 3 sendok makan untuk 20 liter air, dan langsung kita tanam. Jadi, langsung kita menyiram, langsung kita menanam, karena lahannya pada waktu kita menanam itu sangat-sangat kering, kawan-kawan, jadi sangat panas. Jadi, dengan penyiraman kalsium asam humat, jadi lubang ini langsung basah, langsung tanamin, dan apalagi ada pupuk kandang sapi yang sudah halus, yang sudah matang, atau sudah dipermentasi, itu pertumbuhannya sangat cepat sekali seperti ini. Dan ini merupakan tanaman cabai keriting, yaitu parietas igotapi, kawan-kawan, dari cap kapal terbang. Ini sangat bagus sekali cabai keriting seperti ini, karena di sini dikatakan tahan gemini virus, jadi, khususnya di musim kemarau ini, yang kita takutkan sebenarnya adalah keriting gemini virus. Itu biasanya sangat rentan menyerang tanaman cabai, apalagi lahan ini merupakan lahan bekas, kawan-kawan. Nah, pertamanya, kita tanam ini adalah kubis atau kul, kemudian cabai rawit kaliber, dan kemudian yang ketiga kalinya kita tanam cabai keriting igotapi, tanpa olah lahan, atau tanpa mengganti bulsa sama sekali. Itu yang kita lakukan. Hanya seperti yang sudah saya sampaikan, hanya memberikan pupuk kandang di sini. Itu kotoran sapi yang sudah dipermentasi. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Ini lebar bedengannya kurang lebih, ini 100 cm atau 1 meter, kawan-kawan. Tapi ini tidak terlalu tinggi. Ini kurang lebih ketinggiannya hanya 35. Jadi, memang dulunya bedengannya cukup tinggi, tetapi lama-lama karena sudah sekian lama, jadi bedengannya menyusut, menurun, kawan-kawan. Seperti itu. Dan jarak tanamnya di sini adalah 50 x 50, kawan-kawan. Sangat dekat sekali. Di sini 50. Nih, maksudnya di sini. Di sini 50. Kesananya 50. Karena rancangan pertama kita menanam kubis, kawan-kawan. Jadi, kubis itu jaraknya 50 x 50. Itu ideal sekali. Oke, akhirnya kita berinisiatif. Tidak usah bongkar mulsa. Kita tanam saja cabai rawit kaliber. Jadi, dengan demikian menjadi irit modal, kawan-kawan. Tetapi perawatannya benar-benar harus ekstra. Nah, seperti ini. Ini kondisinya sudah, perumuhannya sudah lumayan bagus. Tetapi di sini ada permasalahan sedikit. Ada beberapa pohon yang putus dimakan seafood, kawan-kawan. Memang di tempat kita ini, hama yang paling dominan adalah seafood di waktu usia tanaman masih muda seperti ini. Jadi, sangat banyak sekali seafood. Walaupun kita sudah isi di sini namanya toxiput seperti ini, tetapi masih ada hama-hama seperti itu. Nah, kita lihat sekarang bahan-bahan yang kita gunakan untuk melakukan pengocoran cabai keriting, kawan-kawan. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pengocoran cabai keriting, kawan-kawan, di usia 6 HST. Bahan yang pertama seperti ini. Ini adalah asam amino, mereknya adalah premino. Dan yang kedua, kita memakai pupuk kalsium dan asam humat, yaitu mereknya adalah kalha. Yang ketiga adalah kita memakai ultradap dari paktani. Kita berusaha semaksimal mungkin, kawan-kawan, menggunakan pupuk-pupuk organik. Jadi, sampai 75%. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, kita memakai dasarannya pakai kotoran sapi. Kemudian, premino ini merupakan pupuk cair organik yang sangat bagus sekali. Begitu juga dengan asam humat. Hanya kita memakai pupuk sintesis sedikit, yaitu ultradap, kawan-kawan. Nah, ini premino ini, asam amino dan pupuk cair purte ini adalah dari MMT. Mitra Merdeka Tani ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman cabai. Khususnya di fase pertumbuhan atau baru pindah tanam, agar tanaman tidak stres, kawan-kawan, agar tidak mengalami kelayuan yang berkepanjangan. Jadi, dengan pengocoran dengan asam amino, itu tanaman akan cepat tumbuhnya, kawan-kawan. Nah, dosis yang kita pakai adalah satu tutupnya ini, kurang lebih 30 mili untuk 20 liter air, dan kita akan nanti kocor per lubang kurang lebih 100 mili. Dan yang kedua, inilah asam humat, dan pupuk kalsium ini juga organik, kawan-kawan, dari MMT Mitra Merdeka Tani. Jadi, sangat bagus sekali untuk tanaman cabai, agar kondisi lahan itu atau kondisi lubangnya tidak kering karena musim kemarau. Jadi, dengan pemberian asam humat, jadi pH tanah itu bisa netral. Dengan pH netral, maka pertumbuhan menjadi bagus, kawan-kawan, menjadi optimal. Nah, dosis yang kita pakai ini kurang lebih 3 sendok makan juga, kawan-kawan, untuk 20 liter air. Kemudian, pupuk yang satu ini, yaitu ultradap, kita memakai 2 sendok makan saja sudah cukup untuk takaran 20 liter air. Kita memaksimalkan penggunaan pupuk-pupuk organik lebih banyak, kawan-kawan, dibanding pupuk sintetis. Dan yang satu yang tidak kalah penting, pupuk organik cair yang kita bikin, adalah sangat bagus sekali untuk airnya. Kita tidak menggunakan air biasa, kawan-kawan. Nah, kita lihat dulu pupuk cair organik yang kita bikin. Nah, inilah pupuk cair organik yang kita bikin, kawan-kawan. Jadi, sangat simpel. Ini ukuran tempatnya 200 liter. Nah, di sampingnya ada tanaman tomat juga kita tanam di tumpang sari dengan cabai rawit ori 212 seperti ini. Nah, itu tanaman tomatnya sudah hijau sekali, sudah berbunga. Nah, di sebelahnya cabai keriting. Nah, ini pupuk organik cair yang kita bikin, yang sudah saya sampaikan tadi. Ini sangat bagus sekali untuk airnya, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Penggunaan pupuk organik itu lebih bagus dibandingkan pupuk sintetis, kawan-kawan. Karena dengan pemberian pupuk-pupuk organik itu, tanaman cabai lebih suburnya lebih lama dibanding dengan pupuk sintetis. Apalagi pupuk sintetis itu harganya lumayan mahal. Makanya seperti tadi saya katakan, kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan pupuk organik lebih banyak daripada pupuk sintetis. Nah, ini bahan-bahannya sangat simpel sekali. Pembuatannya sangat simpel, kawan-kawan. Ini merupakan, kita buat seperti ini dikarungnya, kawan-kawan. Agar kita karungin untuk kurang lebih 10 kg. Ini kotoran ayam kita pakai, kawan-kawan. Kita masukkan dengan air. Kemudian kita kasih E4 kurang lebih. Hanya setengah liter E4-nya. Kemudian ditambah mulase juga setengah liter. Nah, kita tutup. Ini plastiknya. Bekasnya, kawan-kawan. Ini tutupnya. Kita plastik tutup rapat di sini. Maksudnya kita diamkan kurang lebih 20 hari. Nah, semakin lama pendiaman itu semakin bagus. Ini sudah tidak berbahaya lagi karena kita sudah campur dengan E4 dan mulase, kawan-kawan. Dan kita sudah fermentasi kurang lebih 20 hari. Ini sudah siap digunakan, kawan-kawan. Jadi, penggunaan pupuk-pupuk seperti ini, maka tanaman cabai, khususnya di musim kemarau, itu sangat cepat sekali tumbuhnya, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengocoran. Warnanya seperti ini dia. Tidak kehitaman, kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali dan tidak bau. Dia harum baunya. Karena kita isi E4. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan memakai campuran yaitu Premino dari produk MMT ini. Kita pakai satu tutupnya saja, seperti ini. Satu. Nah, sudah cukup. Kita tambah yang namanya asam humat, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Sudah kita sering memakai bahan-bahan seperti ini. Kita pakai tiga sendok saja. Satu. Dua. Tiga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita memakai pupuk sintetis, yaitu Ultradap. Kita memakai dua sendok saja. Satu. Dua. Kalau tidak ada Ultradap, bagusnya kita memakai yaitu Morden Pool. Itu sangat bagus sekali. Tetapi kita hari ini memakai Ultradap, kita tidak punya Morden Pool, kawan-kawan. Nah, baru kita aduk seperti ini. Jadi, dengan bahan-bahan seperti ini, tanaman akan cepat sekali menjadi besar, kawan-kawan. Apalagi memakai pupuk organik Premino dan dicampur dengan kotoran ayam yang sudah diperimentasi. Itu sangat bagus sekali. Nah, ini tempatnya seperti ini sangat simpel. Kita memakai botol. Kita potong dua seperti ini. Ukurannya kurang lebih 100 mili satu botol seperti ini. Nah, per lubang tanam seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita kocor langsung seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini tidak masalah dia. Jadi, dengan dikocor langsung, jadi lubangnya nanti tetap basah dia. Nah, seperti ini. Jadi, satu pohon jadi 100 mili. Nah, seperti itu. Kegiatan kita hari ini yaitu melakukan pengocoran cabai keriting, ikut tapi sudah selesai kita lakukan. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita hanya berbagi, kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.